Pertama, Pak Wali Masa Banjir Masin menyampaikan terima kasih karena penataan pasar pagi ahad kemarin itu di tanggal 21 Januari itu berjalan dengan tertih lancar, aman, dan kondusif. Yang kedua, kita meminta komitmen dari para pengelola lapak agar posisi gelar lapak pada minggu-minggu yang akan datang itu sama dengan posisi gelar lapak pada tanggal 21 Januari kemarin. Jadi diusahakan tidak ada lagi penambahan pedagang di luar dari area yang sudah ditetapkan. Namun tadi dari koordinator lapak yang di sekitar pasar sepeda itu masih memungkinkan ada penambahan 10 pedagang kalau seandainya memang ada penambahan. Sedangkan untuk di area lain sementara kita tutup karena kita khawatir nanti seluas apapun lahan yang kita siapkan itu akan berdampak kalau seandainya terlalu banyak pedagangnya. Dan dampaknya mungkin akan mengurangi lahan parkir atau titik parkir yang kita siapkan. Untuk parkir kita siapkan lima titik ya. Parkir utama, yang pertama itu di sekitar Tugu Adipura, itu masuk ke dalam dari mulai BNI 46 sampai dengan Kebobo. Terus yang di titik 2 di sekitar jalan Brigjen Ketamso, itu dari mulai jalan masuk Brigjen Ketamso sampai dengan Gapura. Terus titik 3 yang di belakang Tokobelanga, titik 4 yang di jalan di depan, di seberang Masjid Noda, titik 5 itu di turunan jembatan mitra Belokiri. Nah itu kan turunan jalan mitra itu untuk sementara masih satu arah ya, keluar. Jadi kita mintakan dengan besok, mungkin untuk hari ahadnya bisa dikondisikan agar itu bisa dua arah. Seperti itu. Kalau total pedagang sendiri Pak ada berapa Pak? Total pedagang hasil pendataan kita di tanggal 7 Januari 2024, yang lalu itu totalnya 552 pedagang. 552 pedagang. Ya 552 pedagang, kalau seharinya memang masih memungkinkan, ada penambahan sedikit dipersilahkan. Karena pada prinsipnya pemerintah kota Banjarmasin sangat bersyukur dengan adanya geliat ekonomi di kota Banjarmasin. Itu pedagang sendiri dari dalam kota Banjarmasin atau ada yang dari luar Banjarmasin Pak? Mungkin banyak juga dari luar kota Banjarmasin ya. Bagaimana yang disampaikan oleh para pengelola tadi, ada yang dari Banjarbaru, ada yang juga dari Tanah Laut. Dan bahkan mereka itu pada saat malam ahadnya menginap di sekitaran pasar itu, di dalam mobil biasanya. Atau di hotel-hotel yang ada di sekitar pasar.